bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama radio perjuangan gelombang 80S hari ini kita akan menyimak bersama video konten dari narasi newsroom yang dihasil oleh naswa sihab video kali ini yaitu tentang analisa cctv kasus durian 3 yang beredar selama ini gak usah banyak bacot nanti salah lagi oke mari kita simak bersama check it out rekaman cctv yang beredar luas itu memang hasil manipulasi jelas rekaman tersebut menghapus banyak scene hal itu masih jamak dilakukan karena rekaman berdurasi amat panjang sampai disitu manipulasi masih bisa dikatakan wajar untuk kepentingan meringkas durasi tapi menjadi tidak wajar jika dilakukan bukan untuk meringkas durasi melainkan membuang elemen-elemen penting baik berupa scene tertentu atau objek tertentu dalam frame manipulasi yang ini termasuk juga dengan menambahkan elemen-elemen baru atau objek tertentu dalam frame misal mengedit timestamp cctv untuk mengecek lebih rinci bisa dilakukan metode localization tampering yakni analisis frame by frame menghitung histogram dan menampilkan grafik histogram karena rekaman cctv yang beredar adalah gabungan berbagai rekaman yang dijadikan satu sulit untuk localization tamperi dalam kasus rekaman cctv diseputar kediaman Verdi Sambo cara lain ialah meverifikasi timestamp yang ditampilkan dalam rekaman cctv kami mencoba melakukannya melalui sinkronisasi arah bayangan matahari foto ini didapat youtuber Anjas Asmara diduga kuat foto itu diambil sebelum rombongan berangkat dari magelang mobil potwal ini identik seperti yang muncul di cctv foto itu diambil di depan rumah Sambo di Cempaka Residence kamera mengarah dari titik ini ke arah ini mobil ini menghadap dari timur ke barat jika disinkronkan dengan jam matahari maka foto ini diperkirakan diambil sekitar jam 9.30 analisis yang sama juga kami lakukan pada cctv dalam perjalanan di batas kota utara magelang speedcam tol Semarang KM 431 dan res area KM 86B di tol Palimanan begitu juga pada rekaman cctv saat Verdi Sambo pulang ke rumah rekaman ini disebut terjadi pada 15 lewat 29 waktu Indonesia Barat ini sinkron dengan jam matahari pada masa tersebut Sambo tiba di rumah semenit kemudian lalu CCTV berikutnya menggambarkan rombongan dari magelang datang pada 15 lewat 41 waktu Indonesia Barat di situ Putri, Yosua, dan Richard Eliezer terlihat turun dari mobil lalu melakukan tes PCR jam 15.49 adalah kali terakhir Yosua terlihat di CCTV dan kejenggalan itu pun muncul pada 17.05 Putri disebut pergi ke rumah dinas menggunakan MPV hitam laju gerak mobil ini terekam CCTV di sebuah rumah di Jalan Duren Tiga Barat dalam rekaman itu MPV yang ditumpangi Putri terekam pada 17.09 jika mengecek bayangan matahari waktu dalam CCTV itu tidak cocok kami coba mempertajam bayangan mobil ini sehingga terlihat outline bayang-bayang hasilnya tetap tidak sinkron dengan jam matahari kejanggalan lain pun muncul pada rekaman berikutnya menyusul Putri, Sambo terlihat keluar dari garasi rumah di Saguling pada jam 17.10 jika melihat dari jam matahari pada jam tersebut bayangan mobil semestinya tak mengarah ke situ seharusnya mengarah ke sisi ini kami mencoba mengecek adakah objek lain di halaman rumah Sambo yang menghalangi sinar matahari misal pohon atau benda lain sehingga menciptakan bayangan ini nyatanya tidak ada, ini memang bayangan mobil Verdi Sambo jika disinkronkan dengan jam matahari bayangan mobil mengarah ke titik tersebut lebih cocok terjadi dalam rentang jam 11 hingga jam 3 sore, bukan 17 lebih 10 kuat dugaan rekaman CCTV tidak diambil pada jam 5 sore seperti yang tertera dalam CCTV tersebut mohon maaf, saya pause dulu oke, saya akan mengomentari yang pertama, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Naswa Siap Team di channel Narasi Misruf ini mereka menggunakan metode yang sangat hebat dan ini sangat luar biasa good job itu yang pertama terus yang kedua wow sangat luar biasa skenario yang dibangun oleh Sambo CS sangat detail skenario nya memanipulasi CCTV yang sangat detail ngeri merinding kejahatan yang mereka bikin oke, kita langsung saja ke video lanjutnya check it out indikasi kejanggalan ini sudah diendus Komnas HAM ketika mereka menerima rekaman itu ini kami gak gak merasa puas dengan CCTV yang kami yang kami terima ya, itu dia akui misalnya ketika seolah-olah dia kan pergi ke suatu tempat bukan rumah dinas ya terus kemudian kalau dilihat di CCTV itu kan padwalnya berhenti sebelumnya dibangun keterangan bahwa dia ditelepon setelah terjadi kekerasan seksual dan tembak-menembak tapi itu akhirnya diakuinya bahwa sebetulnya itu adalah skenario yang dia buat lantas siapa yang melakukan ini semua Mabes Polri sudah terang-terangan menyebut rekaman CCTV tersebut adalah rekaman yang disita dan disusun oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Juli PMJ melakukan prarekonstruksi di Aula PPMJ dengan didasari CCTV di rumah pribadi Sakuling yang ditemukan oleh mereka dan sekitar TKP Durian 3 dengan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Metro Jaya berdasarkan hasil analisa penyidik Polda Metro Jaya saat itu penjelasannya Saudara FS tidak di TKP selanjutnya pada tanggal 23 Juli dilakukan olah TKP gabungan Polda Metro dan Bareskrim untuk melihat kesesuaian hasil prarekonstruksi hasil olah TKP ini menunjukkan dengan inkonsistensi keterangan-keterangan dari prarekonstruksi yang dikumpulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya Oke saya paus kembali jadi setelah diolah TKP atau direkonstruksi kembali ternyata terjadi inkonsistensi keterangan-keterangan dari prarekonstruksi sebelumnya wow apresiasi juga tim dari Bareskrim yang bekerja pucang Sebelum beredar rekaman CCTV sempat diputar Polda Metro Jaya saat mengundang lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK pertemuan ini terjadi pada 29 Juli di ruang rapat Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ya itu di 29 Juli itu ada rapat di halnya tentang perlindungan korban kekerasan seksual perempuan dan anak rapat itu pada intinya tidak membahas hal hubung menyangkut perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi korban kekerasan tetapi khususkan itu membahas Ibu PC jadi rapat itu hanya membicarakan soal Ibu PC dan mendorong si pengundangnya mendorong agar LPSK segera melindungi Ibu PC dan diputarkanlah video yang sudah diedit yang sudah ada back soundnya video CCTV perjalanan rombongan Ibu PC ketika video itu diputar dengan back soundnya kemudian ada yang menjelaskan kalau menurut kami tujuannya untuk mengaruhi terundang untuk dalam sosana yang sama sebagaimana dibangun oleh naratornya yang melakukan presentasi ketika video itu ditayangkan salah seorang petinggi Polda yang hadir dalam rapat itu adalah wadir krimum AKBP Jeri Siagian belakangan ia ditahan di Mako Brimob karena diduga terlibat dalam manipulasi kebenaran kasus pembunuhan Yosua apakah perbuatan Jeri Siagian dan yang membantunya ini diketahui atasannya di Polda Metro Jaya? dalam hal ini tentu saja Sang Kapolda Fadil Imran selamat menikmati 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 Oke, jangan lupa dukungannya Subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh